So, akan mulai dengan setiap huruf, dengan cepat, W-I-F-E, dan kalau lihat word and worship, biasa orang mikir itu satu setengah jam per minggu, hari minggu, di gedung gereja, oke, well, tergantung ada yang tiga jam, suka nyanyi banyak, tapi ada yang bilang gereja sejam, tapi mereka bisa masuk sampai pulang dalam sejam, ada berapa banyak variasi, tetapi banyak orang mikir word and worship itu hanya hari minggu di gedung gereja, dan ada khutbah, kesaksian, pujian, liturgi, penibahan, berapa banyak fungsi terkait dengan firman disampaikan, dan seluruh ibadah dijalankan dengan baik. Tetapi, kalau mengukur gereja, apakah hanya saat itu? Hari minggu. Itu gereja minggu, Pak. Tapi, Tapi gereja harusnya hidup sepanjang sepanjang hari, ya. Betul. And so, dalam hidup harian, di rumah, keluarga, di sekolah, kampung, kerja, pasar, apakah sudah ada pola ibadah? Bangun, ada tidur, ada PA, ada dawa? Apakah sudah ada pola untuk firman? Dan keluarga belajar firman bersama, ikut mungkin renungan harian, satapan rohani, atau yang lain? Apakah dalam hidup sehari hari, gajah memberi firman yang nanti jadi khutbah, dan firman terintegrasi di dalam dakahnya hari minggu, tapi seluruh gereja? Nanti lihat multiplicasi dan berapa hebat saat itu terjadi. And so, akan harus mengukur gereja, tidak gedungnya, and 2-3 jam hari minggu. Tapi dalam seluruh hidup umat jemaatnya. And so, word and worship. Instruction. Well, instruction seperti apa? Banyak orang mikir kalau ditanya, gereja punya fungsi, instruksi seperti apa? Ya, kami punya sekolah minggu. Untuk remaja, ya. Tapi apakah ada pemeridan, kardisasi? Apakah daripada doktrin, pengajaran, TA, pembinaan, seminari? Kalau lihat, gereja secara tradisi ada institusi untuk belajar. Berapa banyak gereja dulu punya di dalamnya sekolah? Daripada SD, TK, sampai SMA. Berapa banyak gereja, kalau tidak gereja, hampir semua sinod mendirikan SDT. Geraja yang punya sekolah Alkitab Malam. Punya sekolah minggu dewasa. And semua ini di dalam hanya satu tujuan. Untuk orang tidak hanya belajar, tapi dari itu belajar bagaimana hidup dengan benar dan baik. And instruksi, function, ini ada fondasi, satu fungsi dasar dari gereja. Daripada orang Yahudi, akan bilang, ajar anak waktu masih muda. And so, fungsi tidak hanya lewat institusi, sekolah-sekolah, formal, tapi informal. Tidak hanya waktu ada kelas, tetapi saat orang bersama sedang mencontohkan lewat hidup. Fellowship. Apa fellowship? Fellowship mengatakan tentang relasi, interaksi, komunikasi, kasih. Itu muncul waktu ada kelompok kecil, kelompok diskusi, pria wanita, kelompok keluarga, dan berapa banyak yang lain. Saat ada persekutuan doa, lebih dari itu, counseling, pastoral, saat orang bermasalah, waktu ada kunjungan, visitasi, waktu ada aktivitas piknik bersama, atau perjalanan, semua aspek kayak pengembalaan, dari gembala, atau antar jemaahnya. Saat gereja peduli, saat gereja tahu nama orang, saat itu ada fellowship, dan lebih lagi kami lihat dengan social media, berapa banyak orang yang dulu hanya beltemu sekali per minggu, sekarang setiap hari, pagi, sore, siang, malam, berapa kali per hari, lebih lagi tahu, orang ini minggu terakhir dia makan 10 kali, dan ini apa yang dia makan. ini anaknya waktu bangun, waktu di banding, waktu di, dan sesaat ini mungkin terlalu banyak, dan itu satu yang perlu belajar, dan banyak yang tidak berguna. Tapi fellowship itu satu penting. kalau punya pengajaran paling hebat dan khutbah yang luar biasa, tapi tidak ada saat dan tempat untuk akhab intim bersama, wine secara sehat, itu kuang sehat. Dan lebih lagi, kalau tidak ada pola itu, bagaimana orang bisa akhab intim bersama Tuhan. Lebih penting evangelism. Evangelism itu luas. Itu bisa daripada misi dan pelayanan, itu segalanya yang eksternal. And lebih daripada itu, itu sudah termasuk diakonia, termasuk penjagaan, itu termasuk daripada satu unjung FNO Arts, dan terjaman Alkitab, dari sisi yang lain, itu untuk bagaimana dalam sekolah bisa jadi saksi yang baik kepada anak diri dan anak yang lain. And so evangelism, lagi segala aktivitas eksternal. Tadi ada preach, teach, reach in dalamnya fellowship, tapi reach out. Kalau gereja tidak sedang mengalir semua berkat daripada Tuhan, semua pengajaran daripada Tuhan, mengaplikasi firmannya di dalam hidup seharian dan di dalam dunia, itu akan tidak hanya macet, tapi tidak sehat. Gereja dari awalnya, Yesus dari awalnya, akan mempedulikan dalam dunia cukup untuk menjangkau, untuk mengkabarkan, untuk menyampaikan injil, dan semua. Dan ini fungsi evangelism. Ini ada yang mengatakan, tapi tentang gereja yang sehat ya, ada gereja mereka yang hanya melakukan, hanya menekankan pada mimbar, atau ibadah, sehingga penginjilan tidak diperhatikan. Ada juga, ya itu tadi lupa penginjilan, penginjilan tidak mencari domba yang hilang, tapi malah mencari domba orang, gereja lain. Menurut saya juga gereja yang sehat itu, dimana semua perkumpulan jemaat, untuk saling berbagi, pengalaman hidup, dan lain-lain. Nah ini ada pertanyaan yang menarik tentang ini Pak, bagaimana ini diaplikasikan dengan AI? Terima kasih telah menonton!